Nah, al-arif orang yang sudah kenal Allah itu, rubba mastahya, kadang dia itu merasa malu untuk mengangkat hajatnya kepada Allah. Memohon kepada Allah, dia itu malu. Kenapa? Liktifai bimasyiatihi. Karena dia merasa cukup, bahasanya Allah mahatau dan apa yang Allah berlakukan kepadanya dan Allah yang kekandai kepadanya adalah yang terbaik. Ini adalah mahkom tinggi. Kalau orang sudah sampai mahkom seperti ini adalah mahkom orang yang bebas daripada dibelenggu oleh dunia. Maka dia menjadi orang yang kaya sesungguhnya karena kaya dengan Allah. Jadi begini, kalau orang sudah kenal Allah, dia itu malu untuk memohon kepada Allah. Mengangkat hajatnya, hajat apa saja. Jadi begini, karena orang tersebut, jadi seorang hamba, jika sudah sibuk dengan karunia Allah, lalu dia menyebukkan dirinya untuk mensyukur di karunia Allah. Dan karunia Allah yang Allah berikan kepadanya teramat banyak, maka dia hanya sibuk mengingat karunianya sehingga tidak sempat mengingat apa yang ia inginkan. Repotnya adalah manusia yang tidak pernah mengingat karunia Allah sehingga seolah-olah dia kurang terus. Maka banyak memohonnya kepada Allah. Dan memohon kepada Allah memang bukan suatu yang salah. Akan tapi satu mahkom yang luar biasa adalah di saat seorang hamba minta kepada Allah ini tidak sempat. Karena bagaimana aku sempat meminta karena karunia Allah belum sempat aku syukuri. Mungkin saat itu dia diuji dengan kekurangan. Dia tidak sempat mengadahkan tangan mengadu kepada Allah untuk memohon agar dipenuhi kekurangannya. Kenapa? Belum sempat memohon, dia sudah teringat dengan karunia Allah. Inilah orang kaya yang sesungguhnya. Ada orang diberi oleh Allah dengan banyak kekayaan tapi seperti orang fakir. Di dalam hatinya ada ketamaan seolah Allah tidak memberi apa-apa kepadanya. Nah ini mahkom. Cuman disini sebetulnya Imam Ibn Atta'a'isnya kalimat rumbama. Rumbama itu apa? Para kekasih Allah tidak selalu mahkom itu. Jadi benar dia mengadahkan tangan sudah tidak sempat memohon itu. Tapi tidak selalu. Sehingga kadang-kadang kita temukan mereka memohon. Nah di saat memohonnya pun, lihat. Bukan karena dia ingin menyodarkan kepada Allah tentang hajatnya. Karena dia yakin Allah sudah tahu kenapa aku harus memohon kepada Allah. Karena Allah sudah tahu. Kata Imam Haddad, Sudah cukup Allah tahu tentang hajatku. Cuman aku memohon kepada Allah ini aku lakukan. Karena apa? Untuk aku menampakkan di hadapan Allah tentang kelemahanku. Masih ingat yang pernah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasannya? Banyak dari kita kalau berdoa kita itu hanya karena kita memenuhi keinginan kita. Hendaknya kita harus naik pangkat. Di saat kita memohon kepada Allah karena kita memenuhi permintaan Allah. Apa permintaan Allah? Allah merintahkan kepada kita, Udu'uni, mintalah kepadaku. Tanda penghambaanmu kepadaku. Tanda hajatmu kepadaku. Udu'uni, astajiblakum. Mintalah kau kepadaku. Jadi kita itu berdoa kalau sudah pangkat tinggi. Memohonnya ini, Kita memohon kepada Allah itu. Karena apa? Bukan karena kita ingin memenuhi hajat kita. Tapi karena kita memenuhi permintaan Allah. Ini berbeda sekali. Dan memang ini adalah maqam. Dan memang kita lah maqam kita maqam lah. Alhamdulillah maqam selamat deh. Kalau kita punya hajat, ya hajat beneran. Kita setiap hari minta kepada Allah. Cuman kita Imam Ibn Atta'ala s.a. Mengajari kepada kita. Hendaknya kita sadar. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, Oh, memang ini kewajibanku. Puan sudah tahu Allah. Kalau ini, para kekasih Allah. Kalau bukan karena ada firman Allah. Udu'uni, astajiblakum. Mereka tidak akan memohon kepada Allah. Kalau bukan ada perintah dari Allah. Udu'uni, mintalah kepadaku. Mereka tidak akan memohon kepada Allah. Karena apa? Allah sudah tahu kenapa aku mohon. Malu aku mohon. Sudah terlalu banyak Allah memberikan kepadaku. Akan tapi ketahilau. Hai, para kekasih Allah. Ini adalah maqam tinggi. Kita mungkin belum sampai di sana. Paling tidak kita dengar cerita orang-orang semacam itu. Sehingga mengurangilah kita ketamaan kita kepada dunia. Tertipunya kita dengan dunia. Sehingga kita mulai berubahlah. Ayu. Di saat kita memohon kepada Allah. Betul lu permohonan yang khusus. Bener. Kita itu memohon kepada Allah. Karena kita ingin menghajat kita. Kita sadari. Cuman yuk kita belajar bagaimana kita meningkatkan bahasanya. Di saat aku memohon kepada Allah. Karena aku memenuhi permintaan Allah. Dan di saat seorang hamba memohon kepada Allah. Karena memenuhi permintaan Allah. Apakah dia pernah merasa kecewa? Tapi kalau orang seorang hamba memohon. Hanya karena dia ingin memenuhi hajatnya. Maka ketahilah. Bisa saja dia berkata. Aku sudah berdoa lama. Tidak belum dikabul. Bahkan mungkin menjadikan bahaya imannya akan runtuh. Dia tidak pernah sholat. Kenapa kaya? Saya melarat terus. Padahal saya sholat terus. Saya juga berdoa. Karena kroposnya pemahaman tentang dakwah. Tentang doa. Nah. Di sini sebetulnya Ibn Atul Aizsakan dari Robbama istahya. Sehingga kadang seorang atau para kekasih Allah itu ingin menengadahkan tangan itu ma'alu. Allah sudah tahu kenapa harus menengadahkan tangan. Kan Allah sudah tahu. Nah ini mahkom yang luar biasa. Oh 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 oh